sesuai tadi yang saya sudah jelaskan belajarnya itu ada persamaan ordiner yaitu homogen terpisah eksak dan tidak eksak lalu nanti ada aplikasinya dan juga ada selanjutnya materi transformasi Laplace kalau buku yang ini memang ini ada terbitan baru saya juga tidak share tapi bisa Christine nanti pakai Google ketik aja nama saya Desi Agus Nasari lalu tulis aja nama buku ini itu bisa Christine ini kan saya pakai penerbit jadi Christine bisa order di sana adik-adiknya pada order ke sana dan kalau misalnya ordernya rame harganya mungkin bisa jatuh tinggal di chat aja penerbitnya di sana nah ini yang untuk bug yang ordiner nanti aplikasinya tidak ada di buku ini nanti diberikan di kelas lalu ada lagi buku yang ini saya tidak ada kopernya ya ini yang buku warna biru ini akan membahas tentang transformasi Laplace nah persamaan ordiner itu akan dijelaskan dulu turunannya jadi buku ini itu sebenarnya berteman ya buku yang ini lebih dulu lahir baru buku yang ini walaupun kita mau menyelesaikan ini kita belajar dulu turunan tapi saya rasa turunan ini bisa dikatakan ada di materi di sini sehingga nanti tidak akan kesulitan oke nanti kalau ada pertanyaan langsung raise hand ya misalkan ini langsung ngomong aja ya disini adalah di cover model ini sebenarnya adalah bagian-bagian yang ada di dalam buku ini oke bisa dibilang ada E pangkat X persatu tan Y dan kawan-kawan ini bagaimana menyelesaikannya oke kita selanjutnya ini daftar isinya Tin ada persamaan differential order 1 para Dr. Fisa ini tuh soal yang akan dijelaskan di dalam buku ini ya soal yang Anda jelaskan di buku ini lalu ini yang order 1 yang homogen juga adalah soal-soal yang akan dijelaskan di buku ini juga lalu ini adalah exact dan tidak exact ya jadi akan banyak maksudnya kamu akan diberitahukan persamaan yang untuk bagaimana caranya homogen lalu diberikan latihan dan latihannya itu sudah ada jawabannya tapi dengan cara pemula step by stepnya ada nah ini adalah resumen garis besarnya Tin kalau kamu mau pakai variable terbisa itu langkahnya kurang lebih seperti ini kalau nanti kamu menyelesaikan dengan homogen itu langkahnya kurang lebih seperti ini kalau exact penyelesaiannya seperti ini ya nanti kalau yang gak exact kan harus diubah dulu ya ada faktornya baru-baru bisa kita selesaikan secara exact kurang lebih ini oke saya selanjutnya nah ini harus dipahami Tin kalau kita mau belajar persamaan ordinari yang urusannya turunan ada beberapa hal disini saya berikan huruf bukan hanya X misalnya kan kalau persen sama ini taunya sin X ya pasti turunannya cos X nah suka lupa belakangnya itu ada DX nya Tin sama disini kalau kita tulis sin E maka tulisannya cos A DE makanya disini huruf-hurufnya berubah sama saya mengapa agar terbiasa di teknik kimia itu tidak mengenal X saja tapi mungkin ada Z ada T besar atau suhu ada T kecil sebagai waktu ada K mungkin disana ada L mungkin disana sebagai panjang itu banyak hal yang mungkin bisa dipakai di peristiwa pertunian parnas nah ini dibiasakan dengan huruf-huruf yang lain dan mungkin di ujian atau latihan saya akan mengeluarkan huruf-huruf yang lain nah ini kaedah-kaedah yang bisa digunakan selama latihan menggunakan buku ini ini adalah rangkumannya tapi nanti kalau kita ada soal menjelaskan tetap bagian-bagian ini akan dimention lagi di bagian bawah ya seperti kayak E pangkat F itu kalau diturunkan seperti ini nah ketika ini tuh bisa dipakai dua arah ya Tin misalnya E pangkat F turunannya adalah E pangkat F DF kalau E pangkat F DF diintegralkan maka jawabannya EF jadi kalau diri dari kiri ke kanan itu adalah turunan dari kanan ke kiri adalah integral ini lucu juga ya zoom saya oke lanjut setelah kita tahu aturan penurunan ya aturan turunan ya konsep turunan disini disini ada identitas dasar dari sinus dan cosinus ada yang namanya seper sin A itu sebenarnya adalah cos A seper cos B adalah second B seper tan C itu adalah cos C dan juga disini ada sin 2A sin 4B loh kok gak ada sin 3 3A 3C 3B dan 3 huruf lainnya kalau sin rata-rata kelipatannya 2 ya kalau tan kelipatannya mulai dari 2 ke 8 rata-rata jadi kesannya kalau sini 2 ini 1 ya kalau sini 2 berarti sini bisa 4 ya ngeliat pola yang ini ya maksudnya oke lalu ada cos 6D ya segala macam disini dan hati-hati di cos ini ya kalau cos kita itu selalu menghindari bagian kalau dia posisinya adalah cos 0 itu kan eh sorry cos 90 ada beberapa nanti latihan kelihatan cos itu harus dimodifikasi dan di bagian bawahnya yang bentuknya yang pangkat kuadrat kayak sin kuadrat Y plus cos kuadrat Y adalah 1 kalau cos kuadrat Y adalah 1 min sin kuadrat ini kan kebalikan kayak pindar ruas ya kita katakan dan ketika membahasin kuadrat Y cos kuadrat Y adalah 1 pasti di bawahnya adalah tan kuadrat B disini yang second kuadrat ada juga yang cot kuadrat C dengan cosec kuadrat C ini sebenarnya daerah yang ini adalah daerah ini daerah dari sin kuadrat ini misalkan sin kuadrat kita bagi dengan cos kuadrat semua maka kan sin kuadrat A dibagi cos kuadrat A kan tan nah cos kuadrat A ini tuh kalau kita bagi dengan cos kuadrat kan 1 lalu disini daerah 1 1 dibagi dengan cos kuadrat yaitu 1 per cos kuadrat cos kuadrat tadi kan disini second ya super cos ya maka disini second ini tuh bentuk modifikasi oke sampai disini ada yang tanyain dulu Tim ada yang ditanyain paham ya oke saya lanjut bagian bawah nah ini dia persamaan differential order 1 kemarin tuh ada pertanyaan Tim di kelas sama saya kalau X diturunkan hasilnya apa Tim kalau X diturunkan integral 1 per X 1 per X salah kan turunan kalau X diturunkan jadi apa Christine ingetnya apa kalau dalam turunan integral dia yang pasti jawabannya benar turunan integral saya ketepan X itu sama dengan len X oke kalau 1 per X DX diintegralkan kita balik ya ke bagian kapitas yang ini ya ini ya ya kalau 1 per G DG diintegralkan jadi gini Tim sesuatu itu kalau mau diturunkan nanti akan punya label D nya ya D nya itu diferensiasi atau diferensial jadi kayak E pangkat F diturunkan ini hasilnya ya nah sekarang kalau kita punya label X diturunkan X itu apa namanya X pangkat X pangkat 1 kan sebenarnya kalau diturunkan kan pasti pangkatnya turun ya nah sebenarnya jawabannya adalah X diturunkan hasilnya adalah 1 rata-rata menjawabnya tapi ya kayak 2X turunannya 2 gitu ya karena X nya kan pangkat apa namanya sudah pangkat 1 nah ketika kita menjawab 2 2 itu kalau diintegralkan terhadap DX maka harus hasilnya kembali ke 2X misalnya saya tulis ini 2X sorry X ya kita turunkan ini tuh sebenarnya adalah X pangkat 1 ya sebenarnya kan ya betul ya X pangkat 1 ya maka X pangkat 1 itu kalau diturunkan jadinya sebentar angka 1 yang disana kita turunkan disini ya lalu X pangkat 1 kurang 1 berarti kan disini 1 X pangkat 0 ya angka oke 1 X pangkat 0 itu kan 1 maka jawabannya 1 sebenarnya ini betul tapi ada yang lebih betul lagi ketika kita turunkan disini tuh harusnya kita kasih label DX mengapa sorry X nya besar kan mengapa agar kita tahu bahwa ini diturunkan terhadap X sehingga ketika kita dapat di sini ya kan sorry ya jadi nanti kalau kita integralkan lagi ya kita tulis ini integral DX maka itu adalah X kalau ini tidak ada label misalnya cuman integral 1 ini bisa macam-macam bisa huruf A atau Z atau yang ini karena kita tidak tahu diintegralkan terhadap siapa nah sama seperti ini kita harus menuliskan dia diturunkan terhadap siapa seperti itu paham ya kurang lebihnya ya oke sekarang kita masuk ke soal nah ini Christine bisa nanti tulis yang nomor 1.4 sama 1.5 untuk dikerjakan secara mandiri kalau di buku ini sudah ada jawabannya saya hanya akan menjelaskan 1.1 sampai 1.3 oke nangkep ya poinnya ya oke oke selamat menikmati selamat menikmati